Saudara kita langsung ke informasi pertama, ada kecelakaan beruntun yang melibatkan bus dan sejumlah mobil motor terjadi di Tabanan Bali. Sejumlah mobil tampak hancur di pinggir jalan raya, satu orang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi di wilayah Batu Riti, Tabanan Bali. Video amatir warga merekam pasca kecelakaan terjadi yang melibatkan bus pariwisata. Penyelidikan awal polisi bus melaju dari arah Singaraja menuju Denpasar. Sekitar jam setengah satu siang waktu Bali, kecelakaan terjadi melibatkan sedikitnya lima mobil dan lima motor. Ini kejadian mengenai bus pariwisata yang premium gua ya. Ini nampaknya masih proses evakuasi teman-teman. Setelah menabrak sejumlah kendaraan, bus menabrak tebing dan berhenti. Akibat kecelakaan beruntun, satu pejalan kaki meninggal dunia. Dan beberapa penumpang bus, mobil dan motor mengalami luka. Teman-teman sekalian, jadi ini masih proses penyelamatan juga untuk rekan-rekan yang ada di dalam bus, tetapi beberapa korban sudah meninggal seperti pantauan dari bapak. Mau sembahyang, terus ada tiga, 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 empat, habis itu ditabrak. Oke, baik-baik. Di rem blong. Di rem blong, berarti tiga mobil. Oke, saya cek lagi ya. Polisi tengah meminta keterangan saksi. Juga melakukan olah TKP. Hingga sore ini, bus yang terlibat kecelakaan masih berada di tempat kejadian. Dan saudara, informasi terkini dari lokasi kecelakaan beruntun di Tabanan, Bali. Dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, ada Ananda Bagus di sana. Bagus, selamat petang. Bagaimana hasil olah TKP polisi hari ini? Ya, baik Nilo dan juga saudara. Memang saat ini polisi dari Polres Tabanan sedang melaksanakan TAA ataupun Trafik Analisis Residen pasca keberakan beruntun yang melibatkan sebuah bis rombongan wisata dan juga total sebanyak 15 mobil dan kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan beruntun ini di jalur Singa Raja Denpasar. Dan memang sejauh ini memang para penumpang sudah dievakuasi menuju ke lokasi selanjutnya dengan menggunakan bis lain. Sementara, supir ataupun pengemudi dari bis naas ini juga sudah dibawa ke Polres Tabanan untuk dilakukan pemeriksaan. Dan sejauh ini memang dugaan sementara yang disampaikan oleh pihak polisan Polres Tabanan menyebutkan bahwa jalur atau musibis ini mengalami rombong. Sehingga tidak kita mengendalikan laju kendaraannya karena jalan ataupun medan yang ada di kawasan Singa Raja Denpasar ini turunan dan juga berkelok. Dan sejauh ini memang proses penanganan sudah dilakukan oleh polisi Polres Tabanan dan juga sempat tadi juga para korban yang mengalami luka ataupun luka ringan maupun luka-luka berat juga sudah dilakukan penanganan. Dan berikut laporan ataupun hasil wawancara kami bersama dengan Kasat Lantas Polres Tabanan AKP Kanisius Pranata. Rombongan dari SMP Lab School penumpangnya 45 orang. Lab School mana itu? Jakarta kayak. Oh Jakarta. Kemudian ada korban juga gak dalam bisnis? Ada dalam busnya gak ada. Hanya yang pejalan kaki ada yang tinggal dulu. Ya memang di lu saat ini bisnis yang mengangkut 45, sebanyak 45 rombongan bisatawan asal Pulau Jawa ini sedang ataupun masih berada di lokasi kejadian. Dan memang pihak kepolisian akan ataupun polisi Polres Tabanan selanjutnya akan melakukan evakuasi dari bis yang terperosok ini. Berikut nih loh. Ya, bagus. Kita tahu hari ini adalah hari Raya Kuningan gitu. Dan saya lihat tadi tempat kejadian kecelakaan ini ada di dekat Pura. Apakah memang pada saat kejadian itu padat utamanya adalah warga yang mungkin sedang bersembahyang? Ya, memang pada saat kejadian memang tepat sekali ataupun saat berlangsungnya upacara ataupun persembahyangan dari Raya Kuningan di Bali di mana memang jalur Singaraja Denpasar ini sangat padat ketika momen liburan ataupun momen persembahyangan. Dan memang ada juga warga yang menjadi korban ini adalah warga yang sedang melaksanakan persembahyangan yang berada di tepi jalan. Dan memang arus selanjutnya saat itu bisa dikatakan cukup padat mengingat banyak warga ataupun masyarakat Hindu di Bali yang pulang ke kampung untuk melakukan persembahyangan dan kembali lagi menuju Denpasar. Bagus. Tadi Anda menyebutkan ada sejumlah yang mengalami luka-luka. Ini dirawat di berapa rumah sakit? Informasi yang Anda dapatkan? Ya, memang ada sejumlah warga ataupun pengendara yang mengalami luka namun sudah bisa dilakukan perawatan di tempat. Artinya sudah dilakukan perawatan secara langsung karena tidak mengalami luka yang cukup serius. Dan memang sejauh ini memang kondisi saat ini sudah berangsur normal namun masih arus selalu ditas di kawasan ataupun di lokasi kejar ini masih sangat padat. Ya, bagus. Tadi juga Anda sebutkan kalau bis yang kecelakaan ini mengangkut siswa dari Jakarta begitu. Kondisi mereka bagaimana? Apakah kemudian mereka masih tetap berada di Bali atau kemudian pilih untuk dipulangkan setelah kecelakaan terjadi? Ya, untuk informasi yang kami dapat saat ini memang para 45 penumpang bis rombongan wisata dari SMA Lab School ini sudah dielihkan dengan bis lain yang menuju Denpasar. Dan saat ini dengan proses evakuasi atau kemudiannya proses evakuasi penumpang ini juga sudah dilakukan secara cepat oleh polisi koresta peran dan juga dibantu oleh warga sekitar. Oke, bagus. Di belakang Anda kendaraan yang kecelakaan masih ada. Kapan rencananya mungkin akan dipindahkan begitu? Ya, untuk proses evakuasi dari bis yang terlibat kecelakaan ini sendiri akan dilakukan dalam beberapa waktu dekat ataupun dalam beberapa jam ini setelah ini karena baru saja pihak polisi yang ataupun koresta banan ini baru saja melakukan olatik api ataupun TAA ataupun traffic analysis accident yang dilakukan selama kurang lebih sekitar 1 jam tadi. Baik. Ananda Bagus, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih informasi Anda langsung dari Tabanan, Bali.